CB-150 menyimpan kode kerusakan pada ECU atau ECM nya disini mekanik bengkel akan memberikan cara mereset atau menghapus kode kerusakan yang tersimpan pada motor CB-150 kali-kali disini motor teman-teman dan motor konsumen lain juga mengalami keluhan yang sama motor teman-teman CB-150 menyimpan kode kerusakan kode error pada ECU atau ECM nya coba akan mekanik bengkel nyalakan motornya terlebih dahulu dan teman-teman nanti bisa melihat kedipan lampu injeksi yang muncul pada motor CB ini posisi kunci kontak masih off ya teman-teman ya kita nyalakan kunci kontak klik coba perhatikan teman-teman lampu injeksi mulai berkedip ini artinya bahwa motor CB ini menyimpan kode error menyimpan kode kerusakan yang tersimpan pada ECU atau ECM nya dengan terjadinya kedipan lampu injeksi pada motor CB ini maka motor bisa menyebabkan satu berebet-berebet kedua gas langsam kurang stabil gas langsam menderu gas langsam bisa mati-mati dan motor digas kurang responsif ini harus di reset ya teman-teman ya ini harus dihapus oke teman-teman tapi sebelum lanjut dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor oke lanjut langsung saja mekanik bengkel akan memberikan cara mereset atau menghapus kode kerusakan menghapus kode error yang tersimpan pada ECHU atau ECM motor ini dari kedipan lampu injeksi bisa terbaca satu kedipan panjang dua kedipan pendek satu kedipan panjang dua kedipan pendek lalu mati menyalah lagi satu kedipan panjang dua kedipan pendek mati hidup lagi satu kedipan panjang dua kedipan pendek itu artianya bahwa motor ini menyimpan kode kerusakan pada sensor sensor ECM nya dengan terjadinya kedipan lampu injeksi yang ada itu terbaca 12 kali kedipan ya teman-teman pada motor CB kedipan 12 kali itu adalah sensor injektor coba mekanik bengkel ulangi lagi oke lampu injeksi mulai berkedip satu dua kedipan pendek mati satu kedipan panjang dua kedipan pendek mati satu kedipan panjang nilainya 10 dua kedipan pendek nilainya dua jadi 12 oke teman-teman itu harus di reset oke langsung saja mekanik bengkel lakukan reset cara untuk meresetnya kita cari DLC nya teman-teman pada motor CB DLC nya ada pada bagian bawah tangki terlihat ya teman-teman ya di bawah tangki tepatnya di samping rangka itu ada DLC yang berwarna merah DLC adalah kepanjangan data link konektor teman-teman ya untuk motor CB DLC nya ada di bawah jok sebentar teman-teman nanti mekanik bengkel akan berikan langsung caranya dalam melakukan reset menghapus kode kerusakan yang tersimpan oke kita buka terlebih dahulu penutup DLC nya lalu kita pasang SLS atau kabel jumper bahasa mekaniknya ke DLC oke SLS atau kabel jumper sudah terpasang ke DLC setelah itu kita nyalakan kunci kontak setelah setelah kunci kontak kita nyalakan kita on kan apabila lampu injeksi sudah mulai berkedip maka SLS atau kabel jumper yang ada yang ada di DLC kita lakukan cabut colok selang waktu hitungan 1 2 3 4 5 detik kita pasang kembali artiannya kita lakukan cabut colok oke teman-teman oke langsung saja akan mekanik bengkel lakukan reset atau menghapus kode kerusakan yang tersimpan pada ECU atau ECM motor CB ini kita nyalakan kunci kontak lampu injeksi sudah mulai berkedip terlihat ya teman-teman lampu injeksi mulai berkedip kita lakukan cabut colok pada kabel jumper atau SLS yang tadi apabila reset berhasil maka lampu injeksi akan berkedip terus menerus tanpa henti kalau posisi sekarang lampu injeksi berkedip lalu mati berkedip lagi lalu mati berkedip lagi lalu mati terjadi secara terus menerus dan berulang-ulang oke teman-teman apabila nanti reset berhasil maka lampu injeksi akan berkedip terus menerus tanpa henti tanpa ada matinya oke teman-teman langsung saja mekanik bengkel lakukan cabut colok reset pada DLC nya kita kita lakukan cabut colok SLS atau kabel jumper selang hitungan waktu 1 2 3 4 5 detik kita pasang kembali kita lakukan cabut colok oke mekanik bengkel mulai kita cabut 1 2 3 4 5 6 detik kita pasang kembali kalau reset berhasil maka lampu injeksi akan berkedip terus menerus tanpa henti coba teman-teman perhatikan lampu injeksi sudah berkedip dan tanpa ada hentinya berkedip terus menerus teman-teman ya ini artiannya reset berhasil oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua